Konnichiwa Arigatou gozaimasu Liburan ke Jepang pulangnya babuah tangan Bila ada kawan datang kita jamu kudapan serta keramahan Itulah yang akan dilakukan Kak Aryo untuk menyambut Akira Sang Seorang magician yang sedang mengunjungi Indonesia Kak Aryo akan menjamu Akira tak hanya dengan kuliner yang enak-enak Tapi juga memperkenalkan kebudayaan Pas banget Hai guys, balik lagi berada sama gue Dan juga kali ini kemarin kan abis dari Jepang Ga sengaja ketemu di lampu merah Ngerti, ngerti ga? Mengerti, mengerti Apa? Mungkin, mungkin mengerti Jadi kemarin kita dibawalah kesini Buat bisa ngicipin makanan-makanan seru khas Indonesia Sambil juga ngeliat kebudayaan khas Indonesia di tempat yang satu ini Ngerti ga? Kira-kira mengerti Kira-kira mengerti Kira-kira mengerti sesuai dengan namanya Karena namanya adalah Akira Akira-san Halo Nama saya Nama saya Nama saya Akira San Haiya Ya 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 Madu san dari Jepang Wuh 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 Nah Akira-san Hai Ini untuk ngebuka hari ini Mereka tuh nyiapin yang namanya welcome drink Welcome drink Yes Wuh Jamu ini minuman tradisional. Oh tradisional? Dari Indonesia. Eh, enak. Enak banget. Namanya beras kencur. Beras kencur. Iya. Cheers. Abis loh dia loh, biasa ya. Tidak. 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 Oke, nah. Kita mau nyobain makanan Indonesia. Tapi sebelumnya kebetulan juga ada ini. Tidak. Tau nggak ini apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Ini topi khas Jawa. Topi khas Jawa? Iya. Oh bagus ya. Bagus. Sprutibatik. Iya. Oh. Wah. Cocok loh terlihat. Oh iya bagus, bagus. Coba coba. Oke, oke, oke. Oke, oke. Mantap. 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 Oke. Berarti udah mau cocok banget jadi orang Indonesia. Ya. Tinggal makanannya. Tinggal makanannya. Kita mau ngajakin makanan Indonesia. Kita suruh dia icipin. Kita perkenalkan dulu beberapa makanannya ya. Wah banyak ke. Banyak. Wajar aja. Akhirnya jatuh cinta sama Indonesia guys. Karena kulinernya begitu beragam. Udah gitu kaya rasa dan penuh rempah. Kak Aryo sampai bingung nih. Mau merekomendasikan menu apa? Saking banyaknya makanan nikmat dan lazis. Kalian tahu nggak sih? Menu dari Indonesia banyak sekali memanfaatkan rempah dari berbagai daerah. Variasi masaknya juga beda-beda di setiap wilayah. Dan pastinya menghasilkan perpaduan rasa yang enak Paul. Nggak hanya ragam makanan guys. Indonesia juga punya recekan kopi yang nggak kalah mantap sama kopi Italia. Yaitu kopi susu gula aren. Indonesia banget ya. Ada satu makanan yang harus kamu coba. Oh coba coba. Iya. Namanya paru. Paru? Paru. Oh. Paru itu paru. Paru itu apa? Hai. Ah. Suara. Hai. Ah bener. Iya. Namanya pari. Oh. Mudah-mudahan kamu bisa makan ya. Terima kasih. Sama-sama aku juga mau. Jadi cara makannya adalah langsung dimakan. Langsung dimakan. Tos. Tos. Mana ada makanan di tos? Nggak masalah. Oke. Satu, dua, tiga. Oh. Enak. Oh. Oh. Mantap. 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 Maka dia suka. Tapi ini beneran enak banget yang disini. Rasanya tuh empuk, juicy gitu. Juara enak-enak. Ini namanya sambal the meat. Huh? Sambalnya disini. The meatnya disini. Nanti kita keep in ya. Oke. Oke, oke, oke. Kalau gitu nanti kita akan pesen makanannya. Dan kita bakal langsung bawa ke meja supaya kita makan. Udah lapar? Laper? Laper. Mau, mau, mau. Mau makan? Oke mantap Bu. Kita sekarang mau makan. Let's go? Let's go? Let's go. Let's go, let's go, go, go. Alright, nah sekarang kita udah siap buat makan. Akira-san? Hai! Tadi kan lapar katanya. Nah sekarang kita makan. Wow, sudah paru! Iya bener. Kita makan makanan favorit aku. Favorit. Favorit. Aku kenalin dulu satu-satu, tadi kita udah liat di depan. Ini adalah sambal, ayam, setan. Sambal. Ayam, setan. Serem. Selanjutnya ada juga ini. Ini namanya cumi. Cumi. Cabe hijau. Cabe? Ah, warna hijau. Tadi kita lihat di depan namanya garang asam. Ah, garang asam. Iya. Ini namanya mangut. Manggul? Manggul. Wah, manggul. Manggut. Wah, kelihatannya cumi-cumi. Bukan, bukan. Ah, ikan. Ikan, bener-bener. Oke, oke. Ikan pari. Ikan pari. Iya, bener. Topen. Oke, lanjut. Ini namanya? Oseng paya. Oh, osen paya. 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 Atau paya. Krihatannya kangkun? Bukan, bukan. Pe-pa-ya. Pe-pa-ya. Iya, bagus. Pe-pa-ya. Ini? Ini namanya nasi daun suji. Satu lagi namanya es summeringah. Ah, meringa. Summeringah. 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 Bukan ga? Nggak. 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 Eh, sumri nggak. Ini namanya adalah gorengan punakawan. Punakawan. Punakawan, betul. Jadi punakawan itu tokoh pewayangan. Bukan. 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 Salah. Salah. Pe-wa-ya-ngan. Iya. Gimana lo aja ya? Yap, bener banget guys. Punakawan adalah empat tokoh pewayangan yang terdiri dari Bagong, Petruk, Semar, dan Gareng. Mereka selalu hadir mencairkan suasana. Tapi humor yang mereka sampaikan selalu penuh makna. Punakawan sendiri berasal dari kata panah yang artinya paham dan kawan yang artinya teman. Hal ini melambangkan bahwa mereka bukan sekedar para abdi, tapi juga kawan yang bisa memberikan nasihat kepada majikanya. Coba diam dulu. Makan dulu. Oh, makan dulu. Ini, ini. Nampus tuh, pedes nggak? Hmm, kelar, kelar. Hmm, keringetan, muncul. Iya. Enak. Poisi. Poisi. Iya. Poisi. Ait kan? Sagi? Iya. Enak. Enak. Saking senangnya akhirnya dapat info tentang budaya Indonesia, dia juga menyiapkan sulap nih buat Kak Aryo. Oh, ini apa? Mario-san. Uang, uang, uang. Oke. Lipat. Lipat. Lipat lagi? Lipat lagi? Satu, dua, tiga, pipi. Oh, onoro. Makanan jawa. Lipat lagi. Lipat lagi. Asik bener sih goyangnya. Udah nih akhirnya jadi sobat ambiarnya ke Ario. Waktu kita memang gak banyak guys. Tapi harus dimanfaatkan untuk menambah ilmu dan informasi. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Ketinggian Cilo makanya. Sini naik dulu. Bisa gak? Bisa? Oke. Aduh ya Allah. Oke. Nah ini dia salah satu kebudayaan dari Indonesia. Namanya wayang kulit. Wah wayang kulit. Wayang kulit. Tradisional. Iya. Katanya punya wayang tapi kartu. Ini apa itu? Beneran kartu. Ini wayang kartu. Iya. Ada kunci ya. Oke. Ada kunci. Oke. 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 Oh dibuka bener. Terus. Oke. Oh bolong. Lubangnya ada. Iya bolong tuh. Terus. Oke. Oke. Lagi. Ditusuk lagi. Dimasukin lagi. Pakai mur sama baut. Iya baik. Oke. Satu. Dua. Tiga. Pipik. Pipik. Oh. 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 Kok bisa gitu? Wah. Wah. Alhamdulillah. Jadi ternyata ini tadi udah dimasukin. Udah ditusukin pakai baut amamur. Tapi bisa ditarik. Dan bisa keluar. Gokil. Gokil. Gimana caranya? Ya. Original. Oh my god. Oh my god. Inilah yang dimakan dengan sulap. Toast dulu. Toast dulu. Sebelum kita toast. Kita sekalian pamitan. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Tapi jangan lupa nonton terus. Tau gak sih? Ya. Tau. Makin tau. Tau gak sih dulu. Iya kan. Tau. Enggak. Tau gak sih. Tau gak sih. Iya. Makin tau. Makin tau. Makin banyak ilmu. Tau seluruh. Yeay. � slavery. Boo-hooOOD. Min case tidak kita sempat. Sonu perubah. KELOLAN ばengasa. Baik. 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 Baik.